CN H2N plus 2 Alkena CN H2N Kalau Alkuna itu CN H2N Min 2 Ciri-ciri Alkena ini Tunggal-galo Kalau Alkena ini Siko ikatan nangkap Alkuna rangkap tiga Inti-intinya itulah Jadi kakek Itulah kakek muncul Dari penerapan hidrokarbon Ke Minyak bumi Di bab yang ini Nah sama kakek Kita pake ilmu dari Hime organiknya Pake stoichiometrinya Terutama untuk Ke reaksi pembakaran Nah reaksi pembakaran ini CXHY Tambah oksigen Pokoknya setiap reaksi Menghasilkan CO2 Dan H2U Kurang lebih itulah Bab 1 Ini Agak minyak bumi ini Teori Tentang ini Kek ke kimia lingkungan Intinya distilasi bertingkat Nah itu teori-teori Dassen Nah sama kakek yang Yang perlu latihannya Kita ke Tata nama Tata nama Nah tata nama Nah tata nama ini kakek Ada yang namanya Rantai utama Habis Yang utamanya Ada juga yang namanya Cabang Sama kakek yang namanya Isomer Nah isomer ini Dia ada Asal-usul kata Isu itu sama Nah Mer ini Rumus Jadi ada Isomer yang namanya Isomer Struktur Isomer Posisi Strukturnya Isomer rantai Isomer gugus fungsi Ada isomer Geometri Ada isomer optik Nah ini sebenernya Jadi kimia yang Hapalan Itung-itungan aja Apa? Itung-itungan Itung-itungannya kakek ada sih Di Di Reaksi pembakarannya Itung-itung Itungannya Nah sama kakek Hidrokarbonnya Harus Hapal ini Hapal yang namanya Gugus Alkil Sebenernya cek ngapal Diretor Angko CH3 C2H5 Ethyl C3 H7 Profil Pokoknya Kalau C-nya 1 1 1 May 2 E 3 profil Banyak Sampai dengan 10 Kayak itu Ya Gitu Nah Terkutu yang Persebab Nah ini Nah muncul Nah kita Kalau ini Tata nama dulu Inilah Sebenernya Dasar tata nama Kalau tata nama C-nya Kita nentui Rantai terpanjang dulu Ya Rantai terpanjang Nah yang terpanjang Itu Ini Bikin Ulo C-nya tadi Ulo terpanjang Tentu dari sini Nah Nah Terjengok ya Nih Jangan Tengok dari Pocok Pocok itu kan Sama sikok Dia nipu Nih Dia nipu Jadi Urutannya 1 2 3 4 5 6 Atau Dari 1 2 3 4 5 6 Cek nomor 10 tadi kan 10 Ijo sama Merah nih kan Nah Kita cek Kalau kita Maka yang merah nih Ngitungnya Dari 1 2 3 4 5 6 Namanya Jadi Cabangnya Ini kan 6 tadi Heksanai Heksanai Cabangnya kan Methil Sikok 2 3 Methil Ada di nomor 2 3 Dan 4 2 3 4 Jadi 3 Methil Oleh Methilnya ada 3 Nah Kalau Anip Maka yang Urutan Pena Warna Biru Biru Ini 1 2 3 4 5 6 Berarti Ada di 3 4 5 Nah Besar mana nih 3 4 5 2 3 4 3 4 5 Nah Jadi Yang kita Pilih Jawabannya Adalah 3 4 5 2 3 Angkor yang lebih kecil Kita pilih Ayu Pek Tadi kan Nah itu Ya Nah kalau yang Nah Tengok ya Jadi Lingkarannya Anip Apa Ulanya Ulanya Anip Harus Coba Dua Kemungkinan Dulu Kemungkinan Yang Kalau Anak Dari Kanan Itu Pake Warna Biru Itu Lohnya Kalau Yang Dari Kiri Pake Anip Warna Merah Kan Lanjut Dua Lanjut Lanjut Nomor Dua Nah Nomor Dua Ini Anip Lihat Nomor Yang Terpandang Ini Nah Dua Kemungkinan Nomor Dari Kiri Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Itu kan Hexa Hexa Nah Di nomor Tiga Dan Nomor Lima Metil Ini ada Dua Di Metil Ya Kita Pakai Nomor Dari Kiri Ijauh Saatnya Kita Pakai Warna Kuning Nomor Dari Kanan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam 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 Juga Hexa Tapi Angkanya Dimethil Juga Cabang Di Nomor Dua Dan Empat Besar Dua Empat Aku Tiga Lima Jadi Yang kita Pilih Apa Dari Kesepakatannya Yang Ke Yang Ke 24 Dimethil Hexa Nah Itu Teorinya Ya Yang Tadi Dua Tiga Empat Pilih Yang Kecil Jadi Keyword Pilih Yang Pilih Nomor Nomor Urut Rantai Cabang Yang Lebih Kecil Nah Itu Ya Nah Kalau yang C Yang Terpanjang Ini Kalau Nama Ibat Ungu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Hexana Juga Hexana Cabangnya Di nomor Empat Dan Lima Ya Ya Di Dimethil Empat Lima Atau Yang Kemungkinan Kedua Pakai Yang Namanya Dari Bawah Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Tetap Di Metil Hexana Juga Di Metil Hexana Nomornya Cabangnya Di Dua Dan Di Nomor Tiga Besar Dua Tiga Empat Lima Empat Lima Nah Jadi yang Kita pilih Jawabannya Adalah Dua Tiga Dimethil Hexana Nomor Nah Itu Ya Nah Kalau Yang D Ini yang terpanjang Ini Jadi Jadi Kalau Ada Nomor Dari Kiri Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Itu Artinya Apa Hexana Hexana Ya Hexana Tujuh Hexana Cepangnya Di Nomor Apa Nomor Nomor Empat Kalau Yang Warna Merah Cabang Itu Dua Iko CH2 CH3 C25 Itu Namanya Ethyl Di Nomor Empat Ethyl Hexana Ada Kemungkinan Lagi Dan Pake Warna Biru Nomor Ini Dari Kamu Siko Dua 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 Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dia Namanya Heptana Juga Heptana Ethyl Tapi Di Nomor Di Nomor Empat Itu Nah Ini Kalau Samo Ini Ya Sudahlah Jawaban Gak Lo Ya Sama Sama Empat Kebetulan Sahabat Tidak Perlu Eliminasi Yang Ini Yang Ini Sekarang CH32 CH Itu Gambaran CH2 CH3 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 Yang Paling Kiri Habis itu CH2 Dua Eko CH2 CH2 Habis itu CH CH2 H Ini CH2 H5 CH2 Dua Kali CH2 CH2 Ya Kamu CH3 Nah Ini Terpanjang Jadi Ini Terpanjang Ya Kak Bikin Warna Ijo Nah Ya Jadi Tadi itu Kalau kita Nomori Ada Dua Kemungkinan Dari Paling Kiri Dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Ini Lapan Itu Hepta Hepta Octa Octana Ethyl Methyl Ethylnya Di Nomor Lima Methylnya Di nomor Dua Methylnya Di nomor Dua Ethylnya Di nomor Tiga Ini Kalau Nomornya Dari Paling Kiri Kalau Di nomor Dari Paling Kanan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Berarti Namanya Octana Masih Methyl Dan Ethyl Tetap Cabangnya Tapi Jika Nomor Ethyl Di nomor Empat Nomor Methyl Di nomor Tujuh Besa Lima Dua Atau Empat Tujuh Lima Tambah Dua Tujuh Empat Tambah Tujuh Sebelas Lima Dua Lima Dua Lima Dua Itu Namanya Kimia Organik Oke Tata Namanya Jadi Anip Harus Ngore Harus Anip Salin Latihannya Kalau Ngore Tidak Diuraikan Tak Bakal Dapat Jawaban C F CH Tigo Tigo C Jadi Gambar Dulu C Becabang CH Tigo Tigo Ico Nah Ini Strukturnya Habis Itu Bersambung Dengan CH Dua Sama C CH Tigo CH Tigo Lagi Nah Ini Jadi Kalau Rantai Paling Utamanya Itu Nah Ini Yang kakak Merah Ini Nah Itu Dari Nomor Satu Kalau Kepaling Kanan Misalnya Dua Tiga Empat Lima Lima Itu Penta Penta Metilnya Di nomor Dua Dua Sama Empat Empat Berarti Metilnya Ada Empat Abis Ceri Itu Tetra Benar Tetra Tetra Metil Dua 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 Tetra Metil Pentana Kalau Sikok Lagi Kemungkinan Kita Nomor Dari Dari Paling Kiri Satu Dua 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 Justru Kalau Yang Si Ijo Ini Dua Dua Empat Empat Juga Nah Berubah Baik Kanan Maupun Kiri Tetap Sama Jadi Ini Jawabannya Itu Gunanya Pembuktian Sudah Aman Dua Dua Empat Empat Nah Kalau G CH3 CH3 Sikok Dulu CH3 CH2 Dua 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 Kali Tunggu CH2 Dua CH3 CH2 Tiga Kali Jadi CH2 CH2 CH CH CH3 CH2 CH3 CH3 Ini Kalau Kita Tentukan Yang utamanya Yang ungu Yang ungu Yang ungu Yang paling panjang Kita Nomor Dari Paling kiri 1 2 2 3 4 5 6 7 7 7 Itu Apa Artinya Heptana 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 Nomor Ada Methil Siko Methil Di nomor 5 5 Methil Heptana Ada Kalau Di nomor Dari Paling Kiri Kalau Kita Balik Dari Paling Kanan 1 2 3 4 5 6 7 Nah Ini Jadi Methilnya Di nomor 3 Nek Pening Pening Methil Heptana Besak 3 Atau Besak 5 Nek 5 Jadi Yang Jawaban Nomor Yang 3 3 Methil Heptana Nah Kalau Yang H Itu CH3 CH3 CH2 5 80 Sao volts 2 2 8 1 nah ini H CH3 CH2 ini C bercabang CH3 pucuk bawah CH3 dalam kurung CH CH3 2 kali CH CH CH3 2 kali jadi ini rantai utamanya 5 ikan yang kakak hijau kan ini rantai utama 1 2 3 4 5 5 itu berarti pentana pentana di nomor 3 dan 4 metil kok metil 3 di nomor 3 4 itu kalau di nomornya dari paling kiri kalau kita balik justru dari dari kanan 1 2 3 4 5 tetap trimethyl pentana tapi dia di nomor 2 dan 3 3 besar besar lah 3 3 4 apa 2 3 3 4 3 4 3 4 jadi yang kecil itu jawabannya 2 3 3 3 metil kalau yang ini easy CA3 4 ini normal normal butana yang J itu agak panjang C H3 C H2 C H3 C H2 C C H3 2 C H3 H3 2 H3 Nah ini kalau kita nomor ya Ini yang utamanya Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 5 itu kan Eh ini olahal Emang sama deh Kalau yang K itu CH 3, 3, CH Jadi CH nya di kanan misalnya CH 3, CH 3 CH 3 Jadi ini yang utamanya adalah Nah ini 1, 2, 3 Ini berarti 3 itu propana Metil cabangnya di nomor 2 ya Nah kalau yang L Agak buat L ini kan CH 3, 4 C C berarti dikelilingi 4 CH 3 Nah ini namanya Nah ini ya 1, 2, 3 3 tadi apa? 3 tadi Propana Di nomor 2 Metil Metil Kalau 2 di Di nomor 2 kan 2, 2 2, 2 di metil Propana Wih penuh Kita coba orang-orang Di slide yang baru Bella Di nomor 2 Nomor 2 itu 2, 3 Di metil Butana Buta Buta berarti berapa nih? 4 4 ya Buta 4 ya Di nomor 2 dan 3 C, C Ini lah ya 3, CH, CH CH 3 tersiar butil 4 metil Dekan Nah ambil dulu Dekan Dekat itu berarti 10 Dekat itu berarti 10 Dekat itu berarti 10 2, 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 Di nomor 4 ya 4 metil 3 tersiar butil Jadi tersiar butil Jadi tersiar butil itu 4, 4 ada atom karbon tersiar Tersiarnya ialah yang kakak merah ini Ini yang namanya tersiar Karena dia mengikat kanan, kiri, bawah CH 3 Nah itu ya Nah itu ya Kalau yang C itu 2 2, 2, 3, 3 metil Pentana Penta ini berarti berapa? Pentah Pentah 5 Bikin senyum 5 Di metil itu sih kok Di nomor 2 dan 3 ya Nah kalau nomor yang D 2 metil 4 Isopropil octana Octane 1 8 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 6 Ethylnya di nomor 3 Nah CH3 CH2 CH CH Nah itu oke Nah kalau yang E Tigoethyl 22 Tigoethyl Oh ini yang E Yang E Yang D nya belum Ini D Ini E Loh Jan Yo ini Gak lo Bagi ini D nya belum Ini yang E Ini yang D Nah D ini 2 methyl 4 isopropyl Octana Octa baru tadi 8 juga 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 3 ethyl C2 5 2 2 4 6 CH3 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 Tiga, empat, lima, enam, tujuh, dua metil, tiga-tiga di etil, C2, lima, C2, lima, satu, dua, T, dua, empat, lima, enam, tujuh, T, H, C2, C2. Lalu G itu dua, tiga, empat, tri-metil, pentana, pentan, berarti lima. Penta lima, dua, tiga, tiga, dua, tiga, tiga. Nah ini. CH2, CH3. Nah yang H itu dua, tiga, tiga, tri-metil, heptana. Nah berarti. Heptan tadi tujuh. Tujuh. Tiga, enam, tujuh ya. Di nomor dua, tiga, tiga. Dua, tiga, tiga. CH3, C. CH2. CH2, CH2, CH2 ya. Nah habis HI ya. Itu normal octana. Nah octana ya 8 ini kok kan. 5, 6, 7, 8. CH3, CH2. 8 ini kok ya. I, J. 4 isopropil octana. Octa tadi 8. And octana. 4, 5, 6, 7, 8. 4 isopropil. Nah, ini isopropil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini isonya ya. Isopropil ini ya. Iya itu. CH3, CH3. CH3. Nah, kalau nomor tiga tuh tanggung. kita bikin musikoslide ya. Iya loh. Nah, kita disorongan lidiki ya. Dua etil propana benar-benar salah. Propana tadi tiga. C-nya tiga. Dua etil. Nah, C-nya nambah dua berarti. Satu, dua, tiga. Ini mustinya namonya yang benar. Kok dua, tiga, empat. Jadi empat tuh buta. di nomor dua metilnya ya. Dua metil butana. Kalau dua metil, nah, C-nya nambah. Dua metil, tiga etil butana. Buta lagi empat. Dua metil, tiga etil. Nah, ini mustinya yang ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi, lima itu pentana. Di nomor dua dan tiga aja deh. Metilnya. Metil dua ikat di. Di nomor. Dua, tiga, di metil. Pentana. Kalau dua, tiga, empat, trimetil pentana. Penta. Penta lima ya. Penta lima ya. Dua, tiga, empat. Dua, tiga, empat. Sudah benar ini ya. Iya. Benar. Panjangnya ya. Nah, kalau yang D, tiga etil, satu metil, pentana. Penta lima. C-nya. Dua metil. Tiga etil, satu metil. Tiga etil, satu metil. Tiga etil. Mestinya dia namanya sekol, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam di nomor. Satu, dua, tiga. Tiga etil. Kalau enam, heksana ya. Nah, kalau yang F, dua etil, butana. Buta empat. Dua etil. C. C. Nah, ini jadi yang panjang-panjang ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima itu pentana. Metil. Tiga, eh. Tiga metil pentana. Nah, kalau yang G, tiga, empat di metil pentana. Pentalimo. Tiga, empat. Kan satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini mestinya satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi, dua, tiga. Dimethyl. Pentana. Nah, kalau yang H. Tiga etil pentana. Tiga etil. Ini mestinya Tiga etil. Iya. Iya, benar ya. Iya, benar ya. Nah, tidak ada jubaan. Kalau I, empat tersir butil heksana. Heksa enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Empat tersir. Tersir butil. Heksana. Nah, ini namanya mestinya lima, enam. Atau satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tiga etil. Dua, dua, dimethyl. Heksana. Nah, itu. Ya. Mudah-mudahan lebih paham lah. Dibanding tadi kan langsung nomor sepuluh ya. Anip latihan dulu ya. Anip latihan. Anip salin. Gambar-gambar ini ya. Jadi, lebih paham. Kalau tidak nyalin ini tidak bakal terhati. Anip, ya kan? Tipe-tipe setelah nomor sepuluh kan. Nah, lebih maut-maut lagi. Ya. Oke, kacang kirimku ya, Anip. Ya, ya kan Anip bikin rapi-rapi berdua buku. Ini sebenarnya buka air langkah juga yang kakak foto ini yang soal esai latihan satu-satu nih. Mungkin setipa dengan punya yang buku Anip tuh beda penulis baya caknya. Anip tuh kali Michael Kurba ya. Kakak ini unggul loh. Sampai. Ya. Belum dan juga. Oke. Guru Anip enggak kan ngejelasin menin? Bikin latihan namo ini. Guru les Anip cuma palingan pentana disuruh nyebuat. Bikin table. Buat meni tapi cuman yang biasa belum ada yang cocok ini. Kalau ini kan sudah analisis kan? Analisis benar-salah kan? Ya. Benar-benar lebih variasi lah. Ya jadilah ya. Tinggal Anip salin men. Oke. Ya oke. Anip ready. Makasih ya Jan. Ya. Makasih ya Jan. Ya Anip. Itu langsung lihat contoh soal bela. Biar terbayang ya. Majak nomor satu nih. Jadi keywordnya ini. Faktor kejigaan kejigaan enggak kursornya di layar. Kejigaan enggak. Apa? Salah satu faktor menyebabkan jumlah tuh ya. Ya. Kursor tangannya kejigaan enggak? Kejigaan. Kejigaan enggak. Nah faktor penyebab jumlah senyum karbon sangat banyak. Karbon punya enam elektron valensi. Oke. Jadi ini hapalan di sistem periodik. Udah enggak belajar ya sistem periodik kelas satu dulu ya. Sudah ya. Nah karbon tuh golongan 4A ya. 2-4 jadi elektron valensinya. Oh iya 4A. Ya 4A. Jadi itulah 2-6. Di kulit K-nya 2 di kulit L-nya 4. Nah ini itulah senyum karbon tuh banyak yang di hidrokarbon tadi maksudnya. Nah yang ini. Bisa dia jadi alkana, 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 alkuna ini. Nah. Itu perkenalan pertama. selanjutnya. Selanjutnya. Jadi yang dipilihan ini yang salah tuh kalau titik didik karbon tuh sangat rendah. Justru ya. Titik didik sangat rendah itulah dia mudah berubah nih. Direaksi ke jadi cek minyak bumi itu kan. Nah. Kalau karbon ini kurang reaktif. Jadi kalau yang sangat reaktif tuh ialah sebenarnya golongan halogen. Golongan 7A kan. Nah itu analisisnya ya. Nah kalau nomor 2 ini pernyataan senyawa organik jika dibanding senyawa unorganik. Organik itu jadi lebih mudah terbakar. Ialah contohnya bensin. Bensin kalau di deket di api rendah kan mobilnya. Nah itu itulah dasar teorinya. Dia sebenarnya jadi organik itu lebih suskar larut dibanding anorganik. Terus punya titik didik lebih rendah kurang reaktif dan tidak stabil ya. Tengah ada pemanasan. Nah ini yang termasuk hidrokarbon. Hidro tadi cuma atom H karbon atom C kan. Jadi pilih yang ada C sama H yang 2 cuma 2 B kan? Iya. Cuma 2 unsur itulah. Dia cuma ada C dan H tapi bisa berubah-berubah jumlah C dan H bervariasi. Itulah kaget bergantung pada rumus ini tadi nih. Kalau dia C, N, H2, N plus 2 alkana ikatan tunggal kalau dia rumusnya C, N, H2, N alkana ada ikatan rangkap alkuna itu kalau C, N, H2, N min 2 nah cek kita ini C, H4 ini C, H4 C, H4 ini termasuk yang namanya C nya ada 1 H nya ada 4 4 nya dia dapat 2 N plus 2 karena 2 kali 1 tambah 2 jadi ini rumusnya C, N, H2, N plus 2 termasuk yang namanya alkana kata rangkap kalau C, H4 ini kan C nya ada 2 H nya ada 4 4 nya hasil dari 2 kali 2 kan jadi kalau C, N, H2, N ini yang namanya tadi alkana nah si C, H4 ini bisa digambar rumus strukturnya C, H, H nah ini C, H4 kalau nak digambar ikatan kimianya ada kan C misalnya golongan 4A H nya golongan 1 mengikat si kok ada jadi kan nah ini kalau nak secara struktur lewis sudah pernah kan belajar di ikatan kimianya nah itulah jadi dia oleh dia kata rangkap C, H4 nah ini C, N, H2, N C, N, H2, N C, N, H4 jadi kalau C, N, H4 itu gambarnya cik ini C H H dia jadi C nya itu dua ikat langsung berikatan nah sisanya dengan hidrogen nah ini ini H nah ini yang C itu dia jadi kalau yang A tadi kesalahannya ada U ada U ini kesalahannya ya ini termasuk kaget lah belajar di karbohidrat oke nah ini juga ada U CO2 nih yang tidak termasuk itu karbon dioksida karbon dioksida termasuk senyawa kebuk kimia anorganik nah kalau nama-nama Pak D tanya hidrokarbon tergorong alisiklik siklik siklus siklus itu melingkar ini C ini cycle oke oh iya kalau yang kalau kalau tidak katik tidak katik lingkaran itulah yang namanya alipatik yang A B dan E dia jadi ranti tidak katik berputar ini kan berputar jadi cincin cincin tapi yang A dan B ini dia lurus A ini yang termasuk tadi yang contohnya yang namanya Al-Qanah karena dia ikatan tunggal kalau ya antar C dan C nya nih kalau yang B ini ini ada ikatan rangkap dua ikat inilah yang namanya Al-Qanah 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 yang punya ada dua ikat ikatan rangkap nah kalau ini namanya senyawa aromatik yang D ini aromatik itu disebut juga yang namanya benzen aroma itu apa aroma itu bau kan jadi wangi kalau secara sifatnya ini benzen itu dia rangkap tidak rangkap tidak rangkap tunggal rangkap tunggal rangkap tunggal jadi memang dia ini yang namanya struktur resonansi nah ini lingkaran ini bukan siklik aneh perhatikan kalau siklik dia tunggal ikatan karbon tunggal kalau si aromatik dia selang-seling ada tunggal ada tunggal rangkap tunggal rangkap nah ini yang namanya resonansi resonansi rangkap tunggal ini sejarahnya ada yang namanya rumus kekuli jadi kekuli ini alih kimia Jerman yang dulu dia berpikir bahwa benzen itu adalah seekor ular yang melingkar jadi ini ini pala ulo ini ekornya nah itu ceritanya ya oh sejarahnya sejarahnya ya jadi dia tuh bisa pindah-pindah nah ikatan rangkapnya kalau ini rangkapnya di arah jam 4 sampai jam 6 lah ya kalau kita bikin jam 4 sampai jam 6 ini sekitar jam 8 nah ini bisa baik dia di antara 6 dan 8 di antara 6 dan 8 jadi nah ini inilah yang namanya tadi teori reso resonansi kalau di fisika resonansi itu proses ikut bergetarnya suara suara ya pernah kan anak pelajari perlindungan nah disini bukan suara ini bukan suara yang bergetar tapi ikatan rangkapnya yang dari arah jam 6 dengan 8 ini berubah 4 dan 6 ini berubah jadi 6 dan 8 nah itu ya kalau kita bikin arah jam jadi itulah dia kadang juga bisa dibikin struktur benzen ini nah ini perkenalan loh ya sebenarnya kaget benzen dipelajari lagi secara lebih dalam di kimia organik kelas 3 cuman sekarang kelas 1 ini kimia organik khusus hidrokarbon nah itu perkenalan dulu jadi itu tadi ini yang kelas 11 khusus hidrokarbon kaget ada yang namanya tadi gugus fungsi ini kelas 12 belajar kelas 12 ini belajar lebih banyak lagi gugus fungsi kimia organik gugus fungsi tentang benzen tadi benzen polimer sama biokin nah itu ya sekarang kita hidrokarbon dulu fokus karena hidrokarbon ini dasar untuk belajar yang kelas 12 ya gitu ya nah kalau nomor 5 ini bukan sifat senyawa dalam satu deret homolog satu deret homolog ini ialah rumus yang sama sifat kimia yang mirip rumus umum sama makin panjang rantai makin tinggi titik didih beda masa molekul relatif wisus sebesar 14 nah itu MR14 ini khusus di Alcana yang cek tadi kan CN CNH2N plus 2 jadi dia tuh urutannya kalau C1 CH4 C2H 6 ini kan MRnya CNH12 Hnya 4 16 jadi ini 30 C38 36 44 nah ini memang 14 ini MRnya nah kalau Alcana ini CH2 C2H4 C3H6 MRnya 14 C2 ini 24 28 36 42 nah saya isi 14 juga ini nah ini kalau kita misalkan C C2H H2 C3 H4 C4 H H6 nah ini MRnya 24 26 40 54 nah ini kan 14 14 ya nah itu ya jadi itu pembuktiannya Alcana Alcena tadi ya dari diaret tadi oh iya iya humuluk nih asal-usul katanya ini para tau humulah apa humulah humulah itu kan menyukai sama jenis ya iya sama nah sama jenis jadi Alcana Alcana Naga lo tadi ya kalau Alcana Alcana Naga lo Alcuna Alcuna Naga lo ya oke nah persen komponen jelas beda ya persen komponen tuh di komponen apa misalnya karbon karbon disini 1 per 16 C4 1 per 16 ini 2 per 30 C nya ada 2 kan 3 per 44 nah itu persentase ya nah jadi beda-beda ya oke kalau nomor 6 ini yang 1 homolog jadi kita cari rumusnya C4 A8 ini rumusnya Cn H2N ya C5 A12 Cn H2N plus 2 kalau Cn H2N tadi apa nih Alcana Alcana nah ini tadi Cn H2 H2N habis itu C5 A12 Cn H2N plus 2 5 kali 2 10 10 tambah 2 2 12 12 jadinya Alcana jadi jadi beda beda homolog 1 dan 2 kalau yang 3 C6 H12 Cn H2 H2N ya nah itu sama ya 1 dan 3 nah kalau nak kita cari nomor 4 nih 4 kali 2 8 8 tambah 2 10 kan jadi Cn H2N plus 2 2 itulah Alcana juga jadi 2 nih homolog sama 4 nah kalau C5H8 ini 5 kali 2 10 10 kurang 2 8 jadi nomor 5 nih Cn H2N min 2 inilah yang namanya tadi Alcuna ya nah kalau kita nak namanya kebiso C4H8 ini inilah namanya 4 itu berarti metana butana kalau dia Alcana butena kalau C5H12 itu propana propana C6H12 ini namanya hexana C4H10 Alcana juga butana C5H8 itu namanya propentuna ya Alcuna tadi ya nah itu ya 4 buta-buta oleh Cn doen butena Cn nomor 12 propana ya eh propa propa itu tigo propa itu tigo sorry dia jadi mestinya pentana ya propa itu tigo kalau lima dia pentana ini itu apalah sih apalah aku suruh apalah ini nungguran ya lah iya apalah satu satu metil metil dua etil tiga propil empat butil limo penting enam hexil tujuh heptil delapan oktil nah itulah namun-namun sama yang penting sebenarnya gambar strukturnya gambar struktur nomor nomor tujuh rumus umum homolog tersebut ini c4 h c4 h 4 itu 4 kali 2 8 8 kurang 4 4 5 5 5 x 2 10 10 kurang 4 benar 6 6 x 2 12 12 kurang 4 8 8 itulah cn h2n min 4 sebenarnya c4 nombak-nombak rumus daerah itu nani dah bayar kan nani daerah simpi iya nah c4 itulah sebenarnya ngenoh homolog tuh nah ini memang mestinya 12 kurang 4 8 oke kalau nomor 8 limo atom karbon primer primer ini ialah yang dia mengikat karbon yang mengikat satu karbon ini ialah yang warna-warna merah ini ini kan c ch3 dalam kurang 3 kali berarti c-nya ini mengikat 3-3 ch3 itu teorinya jadi yang merah ini ada siko 2 di c 2 5 3 4 5 5 5 ini yang primer yang primer sebenarnya itu ya primer ini 5 ini c2 ini berarti bisa kita panjang kan nah ch3 ch2 ya nah itu teorinya ini jadi yang yang ini sebenarnya sekunder juga siko 2 3 4 sekundernya 4 habis itu yang tersier yang mengikat 3 karbon yang hijau hijau siko 2 tersier ini 2 5 primer 4 sekunder tersier 2 iko nah itu jawabannya maksudnya nah ini ya ini jadi sebenarnya nomor 8 ini kalau mungkin dia dilempak-dempek di c2 5 tadi itu bisa kita uraika jadi ch2 dan ch3 tetap kan cnya ada 2 ini 1 tambah 1 2 kan a nya ada 2 tambah 3 5 nah itu jadi itu yang di uraika jadi yang primer itu yang lewean ch3 ini ch3 mengikat 1 c lagi nah itu primer sekunder yang biru hijau yang hijau yang tersier nah itu tersier ya bingung gak nomor 8 terbayang gak biru biru ini kan kan kanan kiri sekunder kanan kiri berarti karbon kalau yang hijau dia kanan ngikut kiri ngikut bawah juga ngikut itulah tersi yang c ini c yang ujuh ini kan ke kiri atas dan bawah juga nah itu nomor 8 kalau nomor 9 berikut alkana yang tidak mengandungi makarbon nah ini jadi normal pentena senyawa alkana kalau pentena ini alkana bukan alkana enak enak nah kalau B ini 2 metil butana buta tadi berbuta berapa buta 4 kan buta 4 nah jadi kalau kita gambar buta itu ada 4 nah ini siko 2 3 siko 2 3 4 nah kalau dia 2 1 2 3 4 nah C jadi jadi dia 5 masih karbon kalau iso pentana ini penta itu 5 C C nah itu jadi kan pentana itu 5 pentana iya pentana itu 5 iso iso itu artinya sama maksudnya sama-sama dia kakek tuh yang C di tengah ini atas bawah kanan kiri mengikat sama-sama atom karbon karbon huruf C kalau kan yang di tengah ini kan nah yang kakak biru ini ya yang yang si biru itu dia sama-sama pucuknya C bawahnya C kanan C kirinya juga karbon ya nah itulah jadi iso pentana ya nah itu ya kalau dua-dua dimethyl propana itu propa tiga nah jadi gambar dulu propana tiga ikok sikok dua tiga jadi dua metal propana adalah nama lain dari iso pentana sebenarnya propana sikok dua tiga dua-dua dimethyl pucuk bawah ini jadi kalau napa pucuk muncul muncul nama dua-dua dimethyl itu satu dua tiga nah ini kan dua di pucuk dua di bawah ya nah itulah propa tiga satu dua tiga dua-dua dimethyl gugus metyl di atas dan di bawah ya jadi ini dengan latihan soal itu insya Allah peranan apalah anamu propa artinya propa tiga nah itu ya oke jangan nah kalau nomor sepuluh ini jadi kalau pun nonton nama senyawa ya jadi itulah itulah yang uji gagak tadi sebab tatama jadi kita tentui dulu ulo yang paling panjang rantai paling panjang ini satu dua tiga empat limo enam tujuh ya tujuh ini bahasa latin hepta hepta nah nah dia kita tengok angkonya itu kan di satu dua tiga empat limo enam tujuh etil itu ialah maksudnya C yang ada dua nah di urut tiga dan limo tiga ini kan kebawahnya CH2, CH3, C2, H5, etil di nomor limo ini juga CH2, CH3 etil juga jadilah tiga limo di E di etil ya nah biar biar lebih terbayang kasih warna lain lah etil etil oh etil nah ini si etil yang tiga itu ya yuk di tiga dan di limo kan abis itu maksudnya yuk yuk jadi maksudnya di karbon nomor tiga dan nomor limo di dari rantai terpanjang terpanjang tadi tujuh nih heptana nah kalau metil di metil 2 4 ini metil ini nah CH3 4 nah sama CH ini jadi sebenarnya selain kalau dari pangkal kanan 1, 2, 3, sampai 7 di kiri bisa juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu lah 3, 5 tetap di etil 2, 4 di metil nah jadi itulah ini kan urutan angkau ada 2 kemungkinan kakak ngasih nomor urutan nanti terpanjang pakai warna tinta hijau kalau dari kanan satunya kan nah kalau pakai merah itu itu dia dari kiri kakak nomor ke satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi kalau misalnya ujian ini nomor 10 harus ada 2 kemungkinan ini warnanya jangan adik langsung oh hijau pakai yang hijau sudah lah pasti benar ternyata tidak jawaban ya maksudnya kalau pakai yang hijau 3, 5 di etil 4, 4 dan 6 di metil nah itu salah itu salah kenapa 4 dan 6 itu lebih besar dari 24 jadi kalau nak pakai hijau tadi itu namanya metil 3, 5 di etil 4, 6 di metil heptana jadi sebenarnya secara struktur sama antara 3, 5 di etil 4, 6 di metil heptana dan 3, 5 di etil 2, 4 di metil heptana letak perbedaannya nah saya kasih pakai tinta biru nah 2, 4 dan 4, 6 ini nah yang biru ini angkonya kan beda kan selain yang biru ini tengok sama kalau kan 3, 5 di etil di metil leptana cuman 4 dan 6 ini 4, 6 itu lebih besar daripada 2, 4 jadi menurut IUPAC International Onion of Pure and Applied Chemistry itu dipilihlah angkot nomor urut cabang yang lebih kecil 2 dan 4 lebih kecil daripada 4 dan 6 nah nomor 10 ini termasuk yang pengecualian ini 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 memang sebenarnya erlanggan terlalu advance 10 soal ini mestinya Anip belajar todo